Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah o jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma solihan ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Alhamdulillah jama'ah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah masya'Allah Ketemu lagi sama guru-guru kita yang masya'Allah Sangat kita cintai Alhamdulillah bersyukur atas nikmat sehat Nikmat hidup Alhamdulillah bersyukur atas nikmat rezeki Nikmat materi juga yang kita punya Nikmat kita berada di tempat yang indah ini Semua nikmat sekali Ini kan pas sedikit nih Kalau Sony bilang saya mencintai guruku Saya gak gugup Tapi kalau perempuan yang bilang gugup tuh Itu salah satu nikmat Aku menjadi host disini Kadang kita saling menyayangi Mencintai karena Allah Bukan karena dunia Masya'Allah Tapi ada juga yang mengejar dunia Mengejar segala kenikmatannya Dengan berbagai macam cara nih ustad nih Jadi kan semua dihalalin gitu Padahal kan katanya kan ya Dunia kan cuma sementara Duh kita bahas aja mau gak? Boleh Bahas ya Tema kita pagi hari ini adalah Pengabdi dunia Tema kita pagi hari ini adalah Pengabdi dunia Waduh Yaudah deh langsung aja Kita akan bahas mengenai pengabdi dunia ini Seperti apa sih Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat Kepada jamaah yang ada di rumah Ini viral sekali ya Dukun palsu bawa uang jutaan rupiah Kita lihat tayangannya jamaah Silahkan Lahimin zalik ya ustad ya Berarti dari tayangan tadi tuh Kita ngeliat nih Mereka Dia ya Atau Oknum itu Mengejar dunia dengan cara hipnotis Ilmu hitam Itu berarti dosanya bisa double Kalau gitu ya Gimana ustad caranya? Biar kita tidak terkena ilmu hitam ustad Tidak menjadi korbannya ustad Kan takut juga ya Oke Mohon penjelasannya dong ustad molana Masya Allah Masya Allah Tabarakallah Ijin Habib Muhammad Syahab Ustaz Sam Al Marusi Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'at Yeay Oh Jama'at Yeay Alhamdulillah 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 Satu bentuk pujian Dan rasa syukur kita Masya Allah Tabarakallah Semoga tayangan Islam itu indah Memberikan wacana Keluasan ilmu pengetahuan Dan bisa berpikir lebih jernih lagi Kenapa? 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 Dalam al-i ini Kita harus mengingatkan Bahwa jangan pernah Mohon maaf Bergantung kepada selain Daripada Allah Jangan pernah bergantung Selain kepada Allah Allah usamat Allah tempat Kita bergantung Bahkan kita diminta Iyakan abudu Waiyakan asain Hanya engkau lah Kepada engkau lah Kami menyembah Dan kepada engkau lah Kami mohon pertolongan Dalam artian Kebanyakan orang Tidak sadar Bahwa sebenarnya Yang dia lakukan adalah Bisa merusak sahadatnya Sekali lagi Yang merusak sahadat Artinya Merusak agamanya Ketika orang percaya Maaf maaf Saya pinjam kata-kata ini Apa lagi? Percaya kepada Yang namanya dukun Tapi adakan dukun yang benar juga sih Dukun ranak Oh iya juga ya Ilmu hitam lah pokoknya ya Dukun-dukun urut Jadi Yang semisal ini Mohon maaf Saya pinjam kata-kata ini Bergantung meminta Selain daripada Allah Mohon maaf Notabenenya gini ya Kenapa kita harus Satu-sat ulang Apa itu? Notaben Notaben Kenapa dia meminta Kepada selain Allah Sementara yang dia minta itu adalah Juga mahluk Nah ketika yang dikatakan tadi Mas Soni Ketika kita datang saja Itu kan bisa Maaf 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 Tidak diterima doanya 40 hari Apalagi percaya Itu bisa merusak sahadat Maaf maaf Tanpa menggurui Hanya mengingatkan kepada kita semua Ciri-cirinya Kalau mau tau ciri-cirinya Bagaimana sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu Ketika seseorang itu Maaf maaf Saya pinjam kata-kata ini lagi Ketika orang itu Masalahnya Jangan sampai orang salah paham Jangan sampai Disamaratakan semua dukun Tidak semua Yang biasanya ciri-cirinya itu Makanya bagus Ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya itu Senantiasa meminta Kumbal Ada syarat-syaratnya Minta nama orang tua Nama dirinya Ngapain? Iya benar 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 Ya Betul juga Kenapa harus ada syarat-syarat Seperti itu? Sementara Mohon maaf Astagfirullahaladzim Bisa jadi telat masuk surga Bagi orang yang Minta dirukiah Bagaimana dengan orang yang datang Meminta selain pada Allah Kemali Pertanyaannya Intinya Gimana supaya kita tidak Terjerumus Terjerumus Pada perdukungan Yang merusak sahadat Yang merusak akidah kita Maka Yakinlah kepada Allah Serahkan sepenuhnya kepada Allah Dan usaha yang gigi Mau kaya? Mau Mau Ya usaha Ya benar Pokoknya ya usaha Aduh padahal datangnya aja Udah gak diterima ibadah kita Datang aja Tidak percaya Cuma datang Datang dua kali udah gak diterima Doanya Doanya? Salatnya Salatnya? Ibadahnya Kan Kata Allah Eh kamu kan Aduh Cuma kalau gitu Datang aja udah gak diterima Apalagi kita percaya Gimana mau dikabulin sama Allah Ya Allah Tapi sekali lagi Tidak semua dukung Karena ada juga dukung-dukung yang Alhamdulillah kita butuh Kalau biasanya sih Buah dukung enak tuh Biasanya Biasanya tabit Tabit-tabit itu pengobatan Kalau kata temanku dukung itu Ada duit barukun Ah Duitnya dulu barukun Kun Jadilah gitu Kun Kan artinya jadi Jangan ya Terima kasih Ustadz Maulana Untuk penjelasannya Itu adalah mungkin Bisa dibilang Salah satu contoh dulunya Mengenai pengabdi dunia Sekarang kita sebagai laki-laki Ini pertanyaan umum ya Biasanya ya Laki-laki nih Betul Jadi gini Bip Katanya kalau laki-laki Goda terbesarnya adalah wanita Gitu kan Disini aku mau nanya Bagaimana cara kita bisa Menghormati wanita Biar kita tidak terjerumus Kalau wanita itu Malah menghancurkan diri kita Gitu Bip Jadi waktu dia mau deket Kita bagaimana gitu Iya kita mau hormatinya Menjaganya Bukan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Wassalamuala Ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim Wa nahjil gawim Allahumma salli Wassalamuala Barik alihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara fi darbih Amma ba'd Izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Ustaz Soni Al-Istighfar Amin Apa anggol istighfar Jadi Masya Allah Kesempatan pagi yang penuh Masya Allah Kemuliaan ini Kita Membahas tentang Pengabdi Dunia Di antaranya Masya Allah Memang kita ini Punya godaan-godaan Nah termasuk Yang termasuk godaan Yang dikatakan oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Mubarakat alihi wa ala alihi Nabi mengatakan Ma taraktu ba'di Fin nasi fitnatan Al-dhara ala rijal Fin nisa Dikatakan oleh Rasul Sallallahu alihi wa sallam Tidaklah aku tinggalkan Sesuatu Yang sangat Menimbulkan fitna Di tengah-tengah umatku Kata Rasul Sallallahu alihi wa sallam Al-arijal Kepada laki-laki Yaitu Nisa Perempuan Tapi Jangan juga tersinggung Perempuan Fitna disini Bukan artinya Fitna itu Perempuan itu Jahat tidak Fitna disini Artinya Ujian Jadi Ujian Tengah-tengah kita ini Wanita-wanita itu Sebagai ujian Kenapa Kalau wanita berjalan Itu iblis sering nempel Nempel di belakang Makanya Kalau kita lihat Perempuan Kalau di jalan kita Kalau perempuan jalan Misalkan Sony jalan Ibarat Sony perempuan Ada jilbab gak? Gak ada Ibarat saja Ibarat ya Kalau perempuan jalan Diluan Kalau bisa kita yang Mendului Daripada perempuan Maksudnya Adap Jalan Berarti adapnya Aku jalan duluan Supaya kenapa Kita tidak lihat Lenggak-lenggoknya Disitu Shelton Jadi tidak boleh ke sini Tidak boleh ke belakangnya Karena disitu Shelton sudah mulai menari Berarti sama dengan Kisahnya Nabi Musa ya Betul Jadi Kalau dia Kalau dia di depan Kita Kalau dia di belakang Gak apa-apa Tapi kalau dia di depan kita Kita berusaha Untuk maju ke depan Karena memang Manusia ini kadang-kadang Tergoda dengan Tahta dan wanita Tahta, wanita Harta Satu, dua, tiga Harta, tahta, wanita Satu, dua, tiga Harta, tahta, wanita Cukup Gini Harta, tahta, wanita Nah ini godaan Jadi bagaimana caranya Supaya kita Ini terlepas Daripada godaan tersebut Makanya tadi Diharapkan Supaya kita Menghindari Sesuatu Yang bisa Menjerumuskan kita Dalam hal tersebut Misalnya Kalau telepon Atau curhat Segala macam Mungkin istri kita ikut Jadi Apa bahasanya Menghindarkan Kesempatan Terjadinya sesuatu Itu ada kesempatan Nah kesempatan itu Akan terjadi sesuatu Itu kita hindarkan Apapun bentuknya Berarti kalau bisa Dihindari ya Hal-hal yang kira-kira Itu akan menjerumuskan kita Terima kasih Habib Muhammad Untuk penjelasannya Ya itu sudah Kita belajar Pagi hari ini Mengenai pengabdi dunia Karena bagaimanapun Ya kita Suka sekali ya Mengejar nikmat-nikmat dunia Secara tidak langsung Tapi mungkin Cara mendapatkannya juga Gitu kan Ada lagi nih Ustadz Siam nih Pengabdi dunia berikutnya Ini katanya Orang yang suka mengejar pujian Ada loh Karena zaman mungkin pernah dengar juga Atau pernah ngeliat ya Orang yang kayak gini loh Dia beramal itu Mau beramal Karena nunggu dipuji dulu Gitu Masya Allah Atau melakukan amal itu Karena setelah dia dipuji Itu bingung deh Kalau kita melakukan itu Pahalnya dapet gak sih Atau kayak sedikit aja Atau malah Gak dapet sama sekali Oh baik Secara pahala nih ya Iya Assalamualaikum Terima kasih Guru-Guruhku Habib Muhammad Ustadz Mualana Mas Soni Serta guru-guru kami Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asyrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal mulku Lillahi Rabbil Alamin Subhanaka la ilma lana Illa ma'illamtana Innaka anta al-alimul hakim Jamaah Islam itu indah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pengabdi selanjutnya Yang menjadi contoh kita Di pagi hari yang berberkah ini Adalah pengabdi pujian Ya jadi subhanallah Ini part beras Ini pengabdi dunia Part satu Part dua Part satu Jadi pengabdi selanjutnya adalah Pengabdi pujian Maka kalau dikatakan Apakah mendapatkan Sesuatu balasan Daripada amalnya Ketika dia menjadi Seorang pengabdi pujian Atau yang mengharapkan pujian Karena abdi itu daripada bahasa Arab Abdun Ya hamba Jadi kalau kita katakan Pengabdi dunia Maka dia adalah penyembah dunia Pengabdi dunia Dia menyembah dunia Bukan abdullah Bukan penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan hambanya Allah Tapi menjadi hamba dunia Selanjutnya adalah Hamba pujian Yang sangat berharap Pujian pada setiap amal-amalnya Apa yang akan mereka dapatkan Apa yang akan wamien Ayat Ya ayuhı Hayat Webber Outside builders pessoal Um Atau Ba ений Allah bagi Al-Fatihah Tapi ada juga orang-orang yang beramal dengan ria Apa itu ria? Menjadikan amal akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia Salah satu kebahagiaan dunia adalah mendapatkan pujian Tapi yang digunakan adalah kendaraan akhirat Amal akhirat yang dia pakai untuk mendapatkan pujian dunia Maka disebut dengan ria Orang seperti ini kata Al-Quran Seakan-akan ada debu atau tanah yang menempel di atas batu yang licin Lalu datanglah hujan yang deras Untuk menghilangkan debu tersebut Maka hilang langsung bersih debunya Bagaikan orang yang tidak mendapatkan apa-apa sama sekali Daripada amalnya Gak dapat sama sekali dia Yang kedua Nabi SAW mengingatkan Al-Ikhlas, al-Ikhlas, al-Ikhlas Wahai anak cucu Adam Ikhlaslah, ikhlaslah, ikhlaslah Dan Allah mengancam bagi mereka yang mengharapkan Atau menjadi hamba daripada pujian Ketika di akhirat nanti kata Allah Pergilah engkau kepada orang-orang yang engkau harapkan pujiannya di dunia Dan ambillah pahalamu dari mereka Artinya Allah tidak memberikan apa-apa Bagi mereka yang beramal Hanya untuk pujian dunia Na'udzubillahimindari Makasih Ustaz Sabiah Sama-sama Mas Soni Lagi bingung nih soalnya lagi ngitung Ini buat virus segini Buat fast Ah segini aja masih kecil soalnya Itu apa? Ini hitung-hitungan bulanan Astagfirullahaladzalim Ini mahal nih Bensin pada naik Eh Son, Son Aduh Soni itu Aduh jangan pake hitung-hitungan deh pada keluarga Kalo buat keluarga semua kasih aja Apalagi kalo istri kasih aja semua Semua pendapatan kita kasih istri Nanti istri yang ngatur Enggak kalo aku tuh harus terperinci Semua harus jelas ini kemana ini kemana gitu Emang salah kayak gini ya Eh gini deh Ada yang mau aku tanyain deh Kalo gitu sama Ustaz sama guru-guru yang ada disini Tapi nanti ya Setelah ini ya Jamaah juga pasti penasarkan Tungguin pertanyaan aku Apa kira-kira mengenai hal ini Ustaz juga ya Nggak abis Ustaz ngomong kayak gitu tiba-tiba Jadi Jamaah jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu indah Jamaah-jamaah Alhamdulillah Jadi bagi tinggi Jadi aturannya sebetulnya Aku nggak abis Terima kasih telah menonton